Pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online menjadi polemik dan kemudian tadi disebutkan oleh Pak Trubus kebijakan ini tidak akan efektif karena menjadi sumir apalagi jika nanti kemudian ada syarat keluarga pelaku judi online tidak bisa mendapatkan bansos Nah kemana kemudian mereka-mereka ini menjadi korban atau keluarga pelaku judi online ini menjadi korban meminta bantuan kepada pemerintah Apakah mereka benar-benar terlarang atau tidak bisa mendapatkan bantuan lagi atau bagaimana mekanisme Mungkin Pak Habib sudah ada pembicaraan ke sana atau mungkin ada pikiran ke sana seperti apa Pak? Gak apa-apa kami juga kan sambil menyerap aspirasi ya hadir di acara begini juga sambil menyerap aspirasi Jangan dikira orang di pemerintahan itu sudah punya semua solusi, enggak ya kan? Jadi gini perlu-perlu dipahami juga ya bahwa dari sudut pandang orang-orang yang di pemerintahan misalnya di Pak Muhajir Dia kan bicara umum ya bukan bicara khusus Semua hal itu kan harus diantisipasi termasuk orang-orang yang menjadi miskin Apa namanya karena adanya pelaku judi online ini Sehingga harus disampaikan juga bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan Persis sama seperti Pak Kiai Gak ada yang namanya kita bikin klaster di soal penerima bantuan ini Berdasarkan penyebab gak ada, klasterisasi itu gak ada gitu loh Nah karena itu apapun, penyebabnya termasuk keluarga orang yang bermain judi online ini Tetap mendapatkan bansos Tapi kan ditransferkan ke kepala keluarga yang pelaku juga itu gimana? Ya itu tadi, ya kan? Bisa jadikan kalau memang dia sudah miskin Mendapatkan uang bansos Ya kan ya Lalu uang bansosnya dalam tanda kutip dia gelapkan Misalnya kan Gelapkan tadi Ini kan buat keluarga Bukan buat bapaknya sendiri, ya kan? Betul-betul Harusnya kan bisa jadi misalnya gini ya Dievaluasi Macam melibatkan perangkat pemerintah Ada RW, ada RT, kalau di Jakarta ya Itu yang bisa menjadi pemberi informasi untuk evaluasi berikutnya Bang Habib, kalau ngomongin judi online ini memang benar kata Bang Habib Dari hulu ke hilir begitu ya Bang Kalau di hulunya aja belum beres Apakah di hilirnya dengan kebijakan yang bersifat mungkin sesaat gitu Tidak menghilangkan akar masalahnya ini juga bisa Apakah hukumnya yang kurang kuat di awal Di penegakan terhadap para penyelenggara judi online ini Atau gimana sih sebenarnya? Ya lengkap Makanya kalau kita bicara soal apa Tindak pidana Apalagi yang terjadi begitu masif Tentu perlu penyelesaian yang sangat-sangat komprehensif Pendekatan hukumnya komprehensif Juga pendekatan kultur, ekonomi, dan lain sebagainya Juga mesti lengkap Jadi kalau saya, saya sebagai pimpinan komisi tiga Yang paling penting itu justru di awalnya Di hulunya Karena kan ini sudah merupakan penyebab Akibat, yang dihilangkan sudah akibat gitu loh Kalau hulunya kita maksimalkan Sekarang kan perangkat peraturannya sebetulnya sudah ada Pasal 27 itu kan Mendistribusi, mentransmisi, mengakses Sebenarnya itu baik Oh termasuk mengakses ya? Player maupun penyelenggarannya bisa kena semua tuh Dari situ Kalau penegakan hukum maksimal Saya pikir Apa namanya Ya akibat-akibat berikutnya bisa kita cegah Tinggal gini Memang teknologi Ini kan soal adu teknologi Sulit ya Antara Biasalah ya Antara polisi dengan penjahat Ya kan Biasanya teknologinya penjahat itu lebih advance Daripada polisinya One step ahead biasanya Iya biasanya kan begitu Jadi Misalnya Dia sudah hitung Ya kalau yang saya amati Dengan teknologi ini dia Pasang misalnya semacam aplikasi atau website Bisa bertahan berapa lama Begitu terdeteksi Dia bisa Ya langsung switch Nah itu yang menjadi tantangan kita bersama Ya kalau Anda tanyakan Jawabannya kepada saya Atau kepada pemerintah Belum tentu juga kita punya jawaban Terhadap masalah tersebut Sama-sama kita cari solusi Makanya bagus ya Teman-teman TV One Redaksi bikin acara seperti ini Pak Kiai Kalau kita memang dihadapkan dengan kendala teknologi Yang terus berkembang sejauh ini Artinya kan balik lagi ke masyarakatnya nih Upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Akan bahayanya judi Sudah maksimal belum dari pemerintah Atau bagaimana dari pandanganmu Jadi kan ada dua pendekatan tadi Ada pendekatan pendegar hukum Karena pemerintah punya kekuatan yang mengikat Dan bisa memberikan sanksi Ada pendekatan kultural Seperti kami memangnya dari baju selama Indonesia Memberikan sosialisasi Saya pikir seluruh agama Tidak ada yang memperbolehkan untuk perjudian ya Jadi kalau secara moral Mural Pancasila kita juga mengatakan Perjudian juga tidak bisa ditolerir Oleh karena itu kita juga bersama-sama menyampaikan Tapi kan dalam kata gori bahasa itu Meskipun orang ngerti Tidak semua orang mendapat hidayah Kita tidak bisa memberikan hidayah Masing-masing individu ya Iya penyadaran tidak bisa Makanya kan dikhawatirkan Ketika ada prioritas kepada para penjudi Untuk mendapatkan bantuan dari keluarganya yang miskin Apalagi nanti diterima oleh penjudinya Dipakai lagi untuk judi Nanti ada perkumpulan penjudi-penjudi Karena dia akan mendapat bantuan Karena ada prioritas Orang kita ini kan kreatif ya Masalah baru lagi Masalah baru lagi Itu kan kreatifnya Jadi komunitas baru Bahwa mereka akan mendapat bantuan Seharusnya seperti apa Pak? Seharusnya pikir sudah tepat Saya pikir kriteria yang sementara Berikan kriteria yang ketat tentang siapa Yang masuk dalam data terpadu Kesejahteraan sosial itu sudah tepat saya pikir Tanpa melihat dari mana latar belakang Tentang persoalan apa Kemudian persoalan masing-masing yang diselesaikan Tadi Pak Habib Rahman tadi sampaikan Adalah hulunya Kalau memang mamanya soal platform tadi Ada mereka yang kecanggihan Memang selalu Kejahatan lebih cepat daripada undang-undang Kejahatan juga Teknologi lebih cepat daripada Yang dimiliki oleh pendegak hukum Itu sudah pasti Oleh karena itu disini mungkin ada Satkernya adalah bagaimana cara penguatan di cyber kita Itu pasti Itu dari pendegak hukum Kami bersama-sama dengan pemerintah Adalah penyeru keagaman Penyeru moral Adalah menyampaikan tantang pentingnya Kita menghindari judi Meskipun kita berkali-kali menyampaikan Pasti ada banyak yang tidak sadar Ada juga yang mengerti dan bisa sadar Oleh karena itu kita kerja bersama Jadi antara menyelesaikan masalah kemiskinan Dengan masalah perjudah Ada dua hal yang berbeda Tidak boleh ini dikumpulkan Yang satu adalah kesadaran Tapi tidak bisa tadi untuk menegur Kepala keluarganya yang sudah kecanduan Dan bagaimana kita mengatasinya Jadi orang-orang yang terkena judi ini Bagaimana kita melakukan pembinaan Pembimbingan Sehingga mereka mau kerja baik Biasanya kan mereka banyak ngayal ya Dengan memberikan sekian Mereka mendapatkan yang banyak Ini perlu dikesadari bahwa Kita sukses Kita bisa juga punya banyak harta Dengan kerja keras Dengan kerja cerdas tentunya Dan ini harus disadarkan kepada masyarakat Pak Rubus Kalau melihat secara teknisnya Harus seperti apa nih Biar kebijakan yang masih Wacana ini bisa Diimplementasikan dengan baik Dan benar nantinya Iya Kalau teknisnya harus Dibuat dulu kebijakan Regulasinya dulu Definisi Miskin Karena online judul ini Harus ada definisi dulu Jadi nanti baru dari situ Ada kemudian dibuat Mekanemisi prosedurnya Syarat-syaratnya yang ketat gitu Terhadap mereka-mereka yang menerima Itu yang paling utama dulu Yang kedua Tentu ini kan Judi ini kan Ya 600 triliun loh Satu tahun ya Suatu hal yang sangat menyuruhkan Bahkan ada yang di publik Ada usulan Bagaimana kalau itu Dilegalisasi aja sekalian Dari Masukan kepada pemerintah Iya Masukan negara Untuk pembangunan negara 600 triliun Itu satu hal yang Tapi kan dikirim keluar Enggak di Indonesia Nah ini dikirim Keluar Tapi nanti Jemarin Pak Ya iya Tapi yang jelas Bahwa Ada satu Apa namanya Dua hal itu Ada penindakan Dan ada pembinaan Dan ada pembinaan